PEMBICARA 1 Perkara apa namanya? Perkara tentang agama seseorang Atau perkara tentang urusan dunia seseorang Pengen tahu aja Gak penting untuk anda Fulham itu amun bezur dimana ya? Ya terserah dia Memangnya harus dimosolah anda Mungkin dia Salat dimosolah dekat kantornya Di masjid dekat tempat kerjanya Gak mesti kemudian Misal disini di asyifatur Setiap waktu Enggak Dia bisa di tempat yang lain ketika subuh Bisa di tempat yang lain ketika zuhur Bisa di tempat yang lain ketika asat Ya mungkin dia sedang musafir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat ke belakang Lihat ke belakang Lihat ke belakang Ngapain subhanallah Urusan agama orang Terserah orang Lain kalau misalnya Kita tahu teman kita itu Memang rumahnya dekat masjid Dan kita tahu kerjaannya pun dekat dengan masjid itu Kenapa kok selalu tidak ada Boleh kita bertanya-tanya Jangan-jangan futur Ayo kemudian kita semangati kembali Untuk kembali ke masjid Apalagi yudhur sama asar ya Seorang sangat mungkin dia Yang melakukan sholatnya Di masjid atau sholat tertentu Gak mesti di tempat Dia tinggal Langsung kemudian mencari Atau menugaskan seorang detektif Misalnya cari ipang Ya Allah Gak ada kerjaan Ingat ini tahun 700an Beliau ngomong Berarti memang sudah ada orang fudul Seperti ini Fudul itu adalah Sikap pengen tahu Selalu ingin tahu urusan orang Itu fudul namanya Kalau di pesantren Ini menjadi bahasa sehari-hari Ya Menjadi bahasa sehari-hari Menjadi kebiasaan Gak usah ngurusin orang Kata Nabi Muhammad Ini sabda Nabi Muhammad Kepada seorang laki-laki Artinya apalagi perempuan Ilzam baitak Sering-seringlah di rumah Wa milik alaika lisanat Milikalah lisanmu Jaga omongan Wa f'al ma tu'mar Lakukan yang diperintahkan untukmu Wa terukmatulha Dan tinggalkan apa yang dilarang dari Wa alaika bi amri kal khas Dan urusi urusanmu sendiri Wa da'alaik al-amra'am Tinggalkan urusan orang lain Kata beliau Apalagi begitu banyak sikap seperti ini Praktek orang itu fudul Selalu ingin tahu Dalam urusan seseorang Yang bukan hajat dia Entah itu dalam perkara agamanya Atau urusan dunia Pinah hanyar mobil orang itu Apa bisnisnya orang itu Terserah dia mau dia Jual narkoba Kita gak tahu Bodoh amat Selalu ingin tahu Tidak muncul kecuali dari orang yang hasat Mungkin ya Subhanallah Bisa jadi seorang Misalnya Dari mobil yang kecil Misalnya Cukup untuk lima orang Dia sekarang berubah Jadi mobil yang besar Cukup untuk tujuh orang Karena kebutuhan Lah apa urusan anda kemudian Dari mana orang duduknya lajar Ya mungkin dia nabung Memangnya situ boros Atau kemudian bisa jadi dia kredit Tapi dia mampu untuk membayarnya Urusan anda apa Artinya Tidak bermanfaat untuk anda Anda tahu pun dari mana Uang dia manfaat untuk anda apa Selalu ingin tahu urusan orang lain Pinan dua penggandengan orang itu Ya tersedia dia mampu Atau bisa jadi yang kanan istrinya Yang kiri anaknya sudah dewasa Pengen tahu aja Pengen tahu aja Wocok matanya Ya Allah Tinggalkan Ini diantar Kita sebutkan tadi di awal Ini usulul adab Pondasi kita memiliki adab yang baik Itu hadif ini Meninggalkan sesuatu yang gak penting untuk kita Enggak laki enggak perempuan Ini sama ya Bukan cuma perempuan saja Laki-laki pun sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton